Halo Next Friend, kali ini unik banget nih, biasanya pemasangan perendam itu di mobil, kali ini ada di sebuah rumah, penasaran? Yuk kita lihat! Nah, ini ruangan berukuran 6x7 teman-teman, nah ruangan ini sedang dipasang perendam noise heel, yang nanti ke depan akan dipakai buat soundroom buat sang owner, hasilnya tujuannya adalah supaya suara di dalam lebih kedap, tidak masuk dari luar, dari dalam ke luar atau dari luar ke dalam. Nah, sang owner disini bertujuan untuk menikmati musik yang lebih baik. Nah, teman-teman, ini contoh bahan perendam yang dipakai di ruangan ini. Nah, teman-teman bisa lihat, ini tipe NK10 dari Brain Noise heel, ketebalannya teman-teman sekitar 6mm ya, dengan lapis lem yang sudah sangat luar biasa kualitasnya. Nah, rekat sekali teman-teman, teman-teman juga jangan khawatir nih, kalau diaplikasikan di rumah ini, bahan ini sudah tahan api teman-teman. Yang pastinya kalau suatu saat nanti bocor bagaimana, ini juga tidak menyerap air, jadi yang pastinya aman, diaplikasikan di soundroom ini teman-teman. Tidak hanya dari fungsi keamanan saja teman-teman, dari fungsi peredaman juga peredaman ini sudah cukup untuk memberi peredaman yang baik pada ruangan ini teman-teman. Nah, teman-teman next event, untuk memaksimalkan peredaman pada ruangan ini, Noise heel NK10 peredaman ini tidak hanya dipasang di sini teman-teman, tetapi, sang owner juga meminta di bawahnya juga dipasang Noise heel peredaman NK10, supaya hasilnya lebih baik lagi. Kalau gitu, yuk kita langsung lihat ke bawah ya. Nah, teman-teman, saya bilang tadi, ini dia pemasangan peredaman NK10 ya, di sini dipasang nih teman-teman. Di sini juga dipasang nih teman-teman, full atapnya ya, pakai Noise heel peredaman NK10. Teman-teman juga bisa lihat bagian sini. Ini juga dipasang. Nah, bagian ini juga teman-teman, ini bagian soundroom tadi teman-teman, yang kita lihat di atas. Jadi ini full ya, bawahnya dipasang Noise heel peredaman NK10. Jadi, sang owner nanti pada saat menikmati musiknya teman-teman, dia akan lebih nyaman lagi. Nah, teman-teman, kalau ada rencana ke depan, mau pasang peredaman baik di mobil maupun di rumah, teman-teman bisa hubungi nih di nomor call di bawah ini. Saya Lukas, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax